Terima kasih Selain razia narkoba, petugas juga merazia benda-benda larangan seperti gunting, pisau, HP, dan benda berbahaya lainnya Petugas gabungan secara ketat menggeledah satu persatu barang bawaan WPP Tak ada satupun barang atau bagian kamar yang luput dari pemeriksaan oleh petugas Kelapas kelas 2A Pekalongan Agus Herianto menyampaikan bahwa razia serentak ini dilakukan dalam peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57 tahun 2021 Serta memberantas adanya peredaran narkoba yang masih dikendalikan di lingkungan lapas maupun rutan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan zero narkoba Agus menyebutkan sebanyak 228 orang WPP lapas kelas 2A Pekalongan 50 persen diantaranya adalah kasus narkoba yang mayoritas tahanan dari Semarang dan luar daerah lainnya Dalam razia tersebut, petugas ternyata tidak menemukan barang haram narkoba Jumlah penghuni kita ada 228 orang warga binaan yang kita cek terindikasi ada 17 orang Ternyata dari hasil yang sudah kita lakukan negatif semua, alhamdulillah Ini membuktikan bahwa kita di dalam lapas pekelongan terus konsen terus untuk memberantas narkoba Selain itu, 17 WPP lapas yang terindikasi narkoba pun dilakukan tes urin Hasilnya keluar negatif atau nihil Petugas gabungan hanya mendapati puluhan sendok stainless, piring, korek api, silet, gantungan baju yang langsung disita oleh petugas Irva Febriani, Patik TV, melaporkan Bersama pengalaman bersama para aporat Terima kasih telah menonton!